Menjadi petani yang sukses tak melulu soal lahan yang luas. Seorang pemuda di Lomajang berhasil menyulap atap rumah menjadi lahan pertanian hidroponik. Pemuda ini pun sukses meraup jutaan rupiah per minggu dari sayur-sayuran hidroponik yang ia tanam. Bahkan berjalan satu tahun, ia menambah lahan bekas kebun tebu untuk menjadi kebun hidroponik. Ruangan seluas 40 meter persegi yang berada di atas rumah ini mampu disulap menjadi lahan pertanian hidroponik oleh Arief Hermawan, 24 tahun warga desa Curapetung, kecamatan Sukodono Lomajang. Sayuran selada terlihat tumbuh sehat dengan daun yang lebar dan lebat. Diketahui wawan biasanya menanam berbagai macam sayuran hidroponik, seperti sawi dan pakcoy, hal tersebut mengikuti permintaan pasar. Berkebun menggunakan sistem hidroponik ini relatif cukup mudah. Wawan hanya perlu mengontrol tanamannya tiap hari, menjaga kadar air dengan rutin, mengecek potensial hidrogen atau pH air, dan menambahkan nutrisi tanaman dengan takaran tertentu. Untuk penyemayan bibit sayuran, Arief Hermawan menggunakan media busa yang disusun di sebuah nampan, kemudian cukup disiram dengan air yang telah dicampur dengan nutrisi tanaman. Setelah berusia 7 hari, bibit sayuran akan mulai terlihat tumbuh dan dapat dipanen sekitar usia tanam 35-40 hari. Harga sayuran hidroponik lebih mahal dibandingkan sayuran yang ditanam secara konvensional. 1 kg sayuran hidroponik dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Dari memanfaatkan atap rumah yang disulat menjadi kebun sayur hidroponik ini, Arief Hermawan dapat memanen sedikitnya 50 kg sayuran setiap masa panen. Tidaknya pemuda asli Lumajang ini mendapat omset 5 juta per bulan. Kalau secara finansial, harga sayur hidroponik itu lebih tinggi daripada sayur konvensional. Intinya lebih menguntungkan ya? Intinya lebih menguntungkan karena kenapa? Sayur hidroponik itu yang pertama, lebih tahan lama daripada konvensional. Yang kedua itu non-pesticida. Jadi kita tidak menggunakan pesticida apa saja, karena sayur yang kita tanam itu memang non-pesticida. Bahkan karena prospek usahanya tinggi dan guna penuhi permintaan pasar, kini Arief Hermawan juga telah mengubah lahan bekas tanaman tebu seluas 220 meter persegi yang bisa memanen 300 kg tanaman hidroponik. Dari Lumajang, Yongkinu Groho, CTV